Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Apa kabarnya hari ini Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita sudah di episode 50 ya Tidak terasa Ya terasa juga sih sebenarnya Karena Terasa gak terasa gitu lah ya Tidak terasanya mungkin karena Sudah banyak sekali yang kita bahas sama-sama Sudah banyak sekali ilmu yang kita Kaji bersama-sama Yang belum tau kita menjadi tau Dan yang kita yang sudah tau Jadi mengingat kembali atau Merojah kembali Hal-hal yang perlu kita Tingkatkan Dalam ibarat kita Ataupun yang perlu kita tinggalkan Hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT ya Kembali bersama saya Rucyardia Insyaallah menemani anda semua Di 30 menit ke depan Yang nantinya akan ditemani oleh Ustadz Zulham ya Sepanjang episode 50 ini Namun sebelum kita bacakan Pertanyaan yang pertama Dari 3 pertanyaan yang ada Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Keduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor Whatsapp 0822-670-64546 Dengan hashtag Halo Ustadz Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut peragama Silahkan tanyakan langsung Ya kita akan hubungi Ustadz Zulham Untuk pertanyaan yang pertama Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apakah ada keutamaan khusus Ketika puasa Senin dan Kamis Dan kenapa Harus di hari Senin dan Kamis Komusimin dan Meslimat Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Puasa di antara amalan Yang sangat dianjurkan kita Untuk mengamalkannya Bahkan Nabi menyebutkan Ya bahwa Di surga itu ada namanya Pintu surga yang bernama Ruyyan Khusus bagi orang-orang yang Rajin berpuasa Dan juga puasa Junnah Wasomujunnah Merupakan sebagai benteng Benteng daripada Kemahsyatun Ataupun benteng daripada Neraka Allah SWT Banyak sekali keutamanya Maka Kau muslimin dan Meslimat Kita tidak berpuasa Hanya sekedar di bulan Ramadan saja Tapi tidaklah kita Berpuasa di luar Bulan suci Ramadan Nah termasuk juga Puasa yang sangat disunahkan Kita untuk selalu Merutinkannya Mengamalkannya Adalah puasa Senin dan Kamis Kenapa harus Senin dan Kamis Sebenarnya Tidak mesti harus Senin dan Kamis Dalam tiga wasiat Nabi Riwayat Abu Hurairah Mengatakan Kekasihku berpuasa Tiga perkara Yaitu Henda Allah Berpuasa Tiga hari Dalam satu bulan Jadi antara sunnahnya Adalah Dalam satu bulan itu Ada tiga hari Yang kita berpuasa Dan tiga hari ini Sebenarnya setara Dengan Satu tahun Karena setiap Dalam Islam itu Dikalikan Sepuluh Setiap kebaikan Kita di sisi Allah SWT Maka sebulan Kita berpuasa Tiga hari Setara dengan Satu bulan Tiga hari Dalam satu bulan Setara dengan Satu bulan Kita berpuasa Tiga kali sepuluh Nah ini Di antara sunnahnya Berpuasa Tiga hari Di setiap bulannya Bebas kapan Kita bisa Mau ayamul Bil Ataupun puasa Senin dan Kamis Ataupun di hari-hari tertentu Minimal dalam satu bulan Kita ada berpuasa Tiga hari Wasiat yang kedua Dua rakaat Salat duha dikerjakan Yang ketiga Mengerjakan Salat witi Sebelum tidur Ini tiga wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menunjukkan bahwa Ya Puasa tiga hari Di setiap bulannya Di antara sunnah Atau sangat Dianjurkan untuk Kita melakukannya Nah ada pun Senin Kamis Kenapa Senin Kamis Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ditanya tentang Puasa pada hari Senin Kata beliau Itu hari kelahiranku Hari kelahiranku Artinya ada memiliki Keutamaan Ya Ketika kita mencontoh Nabi Karena kebiasaan beliau Berpuasa pada hari Senin Kita contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi ini bukanlah dalil Bahwa bolehnya merayakan Hari kelahiran Sehingga sebagian orang Melakukan kegiatan-kegiatan Yang kata mereka Ini dalilnya Bahwa Nabi itu Bergembira dengan hari kelahiran Kemudian beliau berpuasa Tidak dibuatlah acara Yang megah Besar Kumpul manusia Makan-makan Ini tidak bisa Jadi dengan sebagai Dalil Seharusnya kalau seandainya Kita ingin menjadikan Sebagai panutan Beliau itu berpuasa Setiap Senin Karena itu hari kelahiran Beliau Yang kita lakukan adalah Kita juga berpuasa Pada hari Senin tersebut Nah ada pun hari Kamis Nabi menyebutkan Bahwa setiap Kamis Amalan hamba-hamba Allah ini Amalan-amalan kita Allah angkat Ya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan kata Nabi Apa aku sangat senang Dan suka Kalau seandainya Ketika amalanku diangkat Ini ibadahku diangkat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beliau dalam kondisi Berpuasa Ini diantara Beberapa hadis Yang menyebutkan Tentang keutamaan puasa Pada hari Senin Dan pada hari Kamis Nah pada dasarnya Ma'asyur al-masmin Wal-masmin Ada beberapa Puasa sunnah juga Yang kita dianjurkan Untuk melakukannya Termasuk juga di bulan syawal ini Ya bagi siapa yang belum puasa Apa kata Nabi Siapa yang dia itu berpuasa Ramadan Kemudian diikuti dengan 6 hari Di bulan syawal Maka dia seperti berpuasa Satu tahun penuh Ya Kemudian juga ada puasa Arafah Puasa Ashura Ini puasa-puasa sunnah Yang sangat dianjurkan Kepada kita untuk Melakukannya Untuk bisa kita amalkan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita Untuk bisa mengamalkan Ya puasa-puasa sunnah Ya dalam kehidupan kita ini Wallahu ta'ala alam Iya syukur Ini adalah hari di mana Amalan kita itu diangkat Seperti itu Jadi Kalau tidak salah Tadi yang disampaikan oleh Rasulullah itu berpuasa di hari Kamis Karena Dia ingin ketika Beliau ingin ketika Amalan Amalan diangkat Beliau dalam keadaan Sedang menjalankan ibadah puasa Nah seperti itu teman-teman Jadi ini selain sunnah Rasulullah Ternyata memang ada Manfaatnya ya Ada Keutamaan Yang Harusnya kita lakukan Untuk berpuasa Senin dan Kamis Semoga tercerahkan ya Buat sahabat yang bertanya Sahabat kuliah musim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Mengapa ketika hujan turun Doa-doa kita Lebih cepat diijabah Tepat terus Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Ya tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Zulham Terkait Puasa Senin dan Kamis Dan kenapa harus Senin dan Kamis Tadi sudah dijawab Dan Masya Allah Sekali jawabannya Ternyata memang Ada keutamaan-keutamaan Yang harus Yang dilakukan Atau Puasa Senin dan Kamis Memang ada keutamaan Khususnya Tadi sudah disampaikan Oleh Ustaz Zulham Nah Kita masuk di pertanyaan kedua Namun sebelum itu Saya ingin mengikuti terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Beduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin majak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 082267064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Apabila antum Semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut mana agama Silahkan tanyakan langsung Yuk Mari kita langsung Telepon Ustaz Zulham Untuk pertanyaan yang kedua Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Mengapa ketika hujan turun Doa-doa kita Lebih cepat diijabah Tepat tuh Ustaz Maka doa juga termasuk Kata Nabi Adu'ahu wal ibadah Doa itu merupakan Ibadah Dan Allah SWT Sangat memerintahkan Kepada kita Untuk memperbanyak doa Wa qawala rabbukumu Do'oni Astajiblakum Rabb kalian Tuhan kalian Mengatakan Berdoahlah Kepadaku Mintalah Kepadaku Nisya'kukan Kabulkan doa kalian Menunjukkan bahwa Doa itu merupakan Amalan yang sangat Dianjurun kepada kita Untuk kita Terus melakukannya Itu berdoa Dan meminta Kepada Allah SWT Nah dalam Islam Ataupun banyak Sekalian dalam Al-Quran Walaupun Hadis Yang menjelaskan tentang Masalah Waktu-waktu tertentu Ya Untuk dikabulkannya Doa kita Kalau kita melakukannya Maka segeralah Diijabahkan Dikabulkan doa Yang kita minta Kepada Allah SWT Termasuk juga Ialah ketika Turun hujan Nabi menyebutkan bahwa Turun hujan itu Diantara Ya waktunya Yang mana Allah SWT Mengabulkan doa Hamba-hambanya Maka disunahkan Bagi kita Ketika hujan turun Untuk memperbanyak Doa kepada Allah SWT Ya bukan Malah kita itu Malah marah Dongkol Mencaci maki Jangan Tapi syukuri Ya Bahkan Gunakan waktu tersebut Untuk beribadah Kepada Allah Yaitu kita Memperbanyak doa Ketika hujan itu Ketika hujan itu turun Kenapa Seperti itu Kenapa Hujan turun Diantara Ya Waktu yang mustajab Untuk berdoa Nabi SAW Ketika hujan turun Belum mengatakan Rahmat Hujan ini merupakan Rahmat Kasih Allah SWT Artinya Ketika hujan itu turun Rahmat Allah juga turun Ya Ketika rahmat Allah itu turun Artinya kita memiliki Peluang Dan kesempatan Yang besar Ketika kita menyisipkan Di waktu-waktu ini Ya Dengan doa kepada Allah SWT Maka akan Allah kabulkan Permintaan dan doa kita Ya Dengan kita Melakukan doa ketika Pada waktu hujan turun Karena ketika itulah Rahmat Allah SWT Juga Allah turunkan kepada Hamba-hambanya Kepada makhluknya Nah ini diantara Ya penyebab Kenapa Ketika hujan Doa kita Diijabahkan Karena ketika itu Rahmat Allah SWT Turun kepada kita Maka ketika kita Membuka pintu Ataupun Semisalnya Sambil berdoa Ketika melihat hujan Ataupun dalam rumah kita Dan semisalnya Ya Ini diantara Bentuk doa yang mungkin Ya kita senang Dengan turunnya hujan Maka disini Allah SWT Akan mengabulkan Doa kita Salah satu yang menarik Kalau kita perhatikan Ya Di daerah Timur Tengah sana Arab Saudi Umpamanya Dan semisalnya Ketika hujan turun Ya mereka sangat Bahagia dan senang Kemudian apa yang mereka Lakukan Ya mereka berdoa Kepada Allah Ketika mereka Ya hujan turun Mereka buka pintu Dan menyaksikan Bergembira Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Ya Bukan seperti kita Mungkin di Indonesia Malah marah dan dongkol Menganggap bahwa Ini pembawa Sesuatu yang tidak membuat Usaha kita lancar Dan semisal Tidak Tapi mereka berbahagia Dan syukuri Itu memang kewajiban kita Bahkan ketika mereka Berkendara Membawa mobil Ya Hujan turun Mereka ke pinggir Ngapain mereka Berdoa kepada Allah SWT Ya Sangat mereka Manfaatkan hujan itu Ketika turun Dengan memperbanyak doa Dan meminta kepada Allah SWT Karena kita tahu Ya Nabi kita menyebutkan Bahwa Doa ketika Hujan turun Di antara waktu yang mustajab Ya dan Allah Yang mengabulkan doa-doa kita Wallahu ta'ala Iya Syukuran Jazakallah khairan Rasul Zulham Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah sekali ya teman-teman Jadi ternyata teman-teman Hujan itu merupakan Rahmat dari Allah SWT Ya Hujan turun dari langit Itu merupakan Rahmat dari Allah SWT Bahkan kita dianjurkan Untuk berdoa Allahumma sahiban Nafi'an Ya Allah Turunkanlah Hujan ini menjadi Hujan yang Bermanfaat Ya Hujan yang Memiliki Rahmat Bagi kita Nah seperti itu Teman-teman Nah Selain itu juga Ketika hujan turun Kita itu dianjurkan Untuk mensyukuri Mensyukuri Rahmat Allah yang Sedang turun Nah ternyata juga Ada bunyi hadis Bahwasannya Salah satu Doa kita diijabah itu Yaitu ketika Waktu hujan turun Nah seperti itu teman-teman Bahkan Ada tadi diciri Sampaikan oleh Suat Zulham Bahwasannya ketika Hujan turun Itu Apabila kita Sedang di jalan Kalau bisa kita berhenti Terlebih dahulu Untuk khusus Untuk berdoa Tapi kalau misalkan Memang tidak memungkinkan Untuk berhenti Ya kita bisa juga ya Berdoa Mungkin Apabila naik mobil Sambil berkendara Ya dipersilahkan Asal tetap fokus Dan tidak kehilangan Fokusnya Dan Sebisa mungkin Ketika hujan turun Kita upayakan untuk Mengingat Allah SWT Dengan berdoa Ya Sabar ke muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan teman-teman Tetap di program Halo Ustaz Bagaimana mengantisipasi Melemahnya iman Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Ya tadi Kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustaz Zulham Terkait Puasa Senin dan Kamis Kemudian terkait juga Apa tadi ya Oh hujan Hujan turun Kenapa Dijabah Nah seperti itu ya Teman-teman ya Jadi sudah Dijawab oleh Ustaz Zulham Nah Masya Allah Sekali jawaban Nah ini di pertanyaan ketiga Nah ini pertanyaan Penting juga nih Dan sering kali Mungkin kita alami ya Sering Bukan sekali dua kali Ini sering sekali Kita alami Bahkan Saat ini mungkin kita sedang mengalaminya Ya namun sebelum saya bacakan Saya ingin mengiakkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 Apabila antum Semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawabannya Dari sudut peranggama Silahkan tanyakan langsung Kita langsung aja Hubungi Ustaz Zulham kembali Untuk pertanyaan yang ketiga Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana mengantisipasi Melemahnya iman Nah Padahal saya Kau muslimi dalam muslimat Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyatakan Wal iman Yazidu Wayangkus Iman itu Ya Pun bang Kita ulang Kita ulang ya Oke Kau muslimi dalam muslimat Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Para ulama kita Menyebutkan Bahwa diantara Keyakin Ahlu Sunnah Wal Jamaah adalah Al iman Yazidu Wayangkus Bahwa iman itu Akan bertambah Dan juga berkurang Artinya Ya Terkadang menjadi kuat Terkadang menjadi lemah Itu suatu hal yang Akan terjadi pada setiap manusia Maksudnya kepada Kau muslimin Maka tentunya Seorang muslim Akan selalu berharap Dia memiliki iman Yang terus bertambah Yang kuat Karena dengan inilah Akan membuat dia Untuk tetap istiqomah Beribadah kepada Allah SWT Dan jauh daripada Kemahsyiatan Nah bagaimana Kalau seandainya Dia ditimpa Dengan lemahnya iman Ujian bagi dia Tentunya Ya disini Dia harus bangkit kembali Ya Dan juga Mempelajari bagaimana Cara Untuk bisa Memuatkan imannya kembali Nah Kalau muslimin Dalam sebat Rahimah Kalau begitu Bagaimana cara kita Mengantisipasi Agar iman kita Tidak melemah Jadi kita sebutkan Bahwa iman itu Akan bertambah Dengan ketaatan Kepada Allah Dan melemah Ketika bermaksud Kepada Allah SWT Nah bagaimana Cara kita Mengantisipasi Agar tidak melemah Keimanan kita Maka disinilah Perlunya kita belajar Bahwa belajar Tersebutlah Dengan mempelajari Al-Quran Maupun hadis Nabi Ini akan Mengukuhkan Keimanan kita Dan mengukuhkan Ya ketakuan kita Kepada Allah SWT Karena manusia Akan bisa mungkin Menjadi orang yang baik Tanpa belajar ilmu agama Al-Quran merupakan Panduan hidup kita Penuntun kita Bagaimana mungkin Kita bisa menjadi orang yang baik Tertuntuni Kalau seandainya Ya buku Panutan kita Yaitu Al-Quran Ataupun kitab suci kita Ya tak pernah kita pelajari Ataupun hadis Nabi Tak pernah kita juga pelajari Dan kita kaji Padahal Nabi itu Merupakan Ya manusia terbaik Yang mengeluarkan manusia Daripada kejelekan Daripada Kejahilan Ya kepada Cahaya Allah SWT Bagaimana mungkin Kita bisa mengetahui Kalau tidak mempelajari Hadis Nabi SAW Maka Ini cara yang pertama Yang terbaik adalah Kita tetap Ya untuk terus belajar Ilmu agama Menghadiri kajian-kajian Islam Mendengarkan juga Ya kajian-kajian Islam Tetap istikamah Untuk belajar ilmu agama Kemudian yang kedua Di antara antisipasinya adalah Mencari teman-teman yang baik Teman-teman yang soleh Ini sangat penting Ya Teman-teman yang soleh itu Hendaklah kita miliki Dan bahkan Dan bahkan para ulama kita Seperti Al-Hassun Al-Basri Mengatakan bahwa Istag siru Minas solehin Perbanyaklah oleh kalian Daripada Teman-teman yang soleh Karena Mereka sangat Bermanfaat bagi kehidupan kalian Bahkan teman-teman yang soleh tersebut pun Bisa memberikan syafaatnya Kepada kita Kepada hari kiamat Ini sebagaimana Dalam hadis Disebutkan bahwa Ketika Puntuk surga Masuk ke surga Ya Mereka mencari Sahabat mereka Mereka tanya Ya Allah Mana si fulan Ya Allah Ketika di dunia kami Bersahabat Berteman Maka Allah mengatakan Dia di neraka Maka penduduk surga ini Mengatakan Ya Allah Tak sempurnalah Ni'mat yang kami rasakan Sampai Teman kami di neraka tersebut Bisa dikeluarkan Dan masuk ke surga Allah SWT Maka Teman-temannya Memberikan syafaat Meminta kepada Allah Allah yang maha pengasih Dan penyaing pun Akhirnya mengeluarkan Temannya dari neraka Dan dimasukkan Kedalam surga Ini antara manfaat Kalau kita berteman Dan orang-orang yang soleh Maka dengan ini InsyaAllah Terus kita belajar Ilmu agama Dan mencari teman-teman Yang soleh Ini bisa membuat Keimanan kita Terus bertambah Dan dapat Kita jauhi Namanya Lemahnya iman Apalagi sampai Sangat jauh Kedalam kubang Kemaksiatan Kepada Allah SWT Wallahu ta'ala Ya syakran Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya MasyaAllah Jadi teman-teman Melemahnya iman Ini memang seringkali Kita rasakan Maka tadi sudah Disampaikan Beberapa nasihat Atau beberapa tips Yang mungkin bisa kita lakukan Nah kalau dari saya pribadi Mungkin teman-teman bisa melakukan Atau kita ya Saya juga Sering juga ya Melemahnya iman Ketika Iman kita lagi naik Nah itu kita perbanyak Amal ibadah kita Misalkan baca Al-Quran nih Ketika iman kita lagi Bagus-bagusnya Kita mampu baca Satu juz Sekali baca Nah ketika melemahnya iman Paling gak kita Jangan sampai Tidak membaca Al-Quran Seperti itu Ya satu halaman mungkin Karena Udah drop-drop kali gitu kan Satu halaman It's okay Daripada Kita gak baca Al-Quran sama sekali Seperti itu Nah kemudian Apabila kita juga Sholat nih kan Sholat wajib Nah kita ingin dengan Sholat sunahnya Sholat rawatibnya Jadi kalau seandainya Iman kita lagi lemah-lemahnya Seenggaknya kita gak Gak meninggalkan Sholat wajibnya Mungkin sholat sunah rawatibnya Yang kita Lagi males-malesan Seperti itu Karena mungkin emang lagi Futurnya iman kita Nah Ada juga Kita juga bisa mungkin Memperbanyak Ikutin kajian-kajian Kegiatan-kegiatan positif Memperbanyak teman-teman Yang soleh dan soleha Agar kita Bisa senantiasa Iman kita itu tetap Kokoh Tetap istiqomah kita Karena istiqomah itu berat ya Paling gak kita Istiqomah gitu Baru nanti kita bisa Tingkatkan pelan-pelan Agar tidak Terlalu drop kali Amalan-amalan yang kita lakukan Bahkan mungkin Sampai kita tinggalkan Jangan sampai seperti itu Mudah-mudahan kita terlindungi Dari hal-hal yang Melemahnya iman kita Sampai bahkan kita Meninggalkan amalan-amalan kita Yang sudah kita lakukan Ya semoga terjawab Dan tercerahkan ya Buat sahabat-sahabat yang bertanya Ya sahabat Kalau muslim Tidak terasa kita sudah Di penghujung episode 50 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822-6706-4546 Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruci Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila adalah salah kata Saya akhiri dengan doa Kabupaten Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!